Oke video kali ini Mimin akan membahas tentang usaha dan energi sebagai persiapan kalian dalam menghadapi uas Dan berhubung materi ini udah sering dibahas di SMP jadi Mimin akan membahas secara sekilas aja ya Oke usaha, usaha adalah gaya yang menyebabkan benda berpindah sebesar S Oke ini rumusnya kalian udah pelajari di FxS di SMP ya Nah kalau ada contoh soal, sebuah gaya bekerja 100 N diberikan pada benda bermasa 10 kg sehingga benda berpindah sejauh 5 meter Hitung usahanya, yaudah tadi usaha itu rumusnya FxS Maka Fnya ini tadi 1000 x Snya itu 5 meter Jadi kalau dari sini masanya itu tidak terlalu diperlukannya dalam perhitungan Kedua, sebuah gaya ke atas dikerjakan pada sebuah benda yang bermasa 10 kg Sehingga benda terangkat sejauh 5 meter Hitung usahanya dilakukan untuk gaya ke atas Ini sebenarnya sama aja kayak energi potensial ya Rumusnya itu MGH Karena Hnya itu dalam bentuk S Perpindahan makanya kita masukkan MGS Yaudah, hitung Masanya itu 10 Gravitasinya itu 5 Dikali Ketinggiannya itu 5 S10-15 berarti didapatnya 500 Joule Oke, ini sebenarnya sama aja Oke, ntar ini perlu dibahas sedikit Ini kan rumus F itu kan EW itu kan FxS Nah, sebenarnya kalau disuruh nyari gaya total Eh, gaya total energi total Maka yang diperlukan itu harus mencari gaya totalnya dulu Nah, gaya total itu gimana cara ngitungnya Mimim udah bahas di video tentang dinamika gerak Jadi, materi ini saling berkaitan Jadi, kalau kalian masih bingung Silahkan cek di video tentang Dinamika geraknya Bagaimana cara menghitung resultan benda Resultan gayanya maksudnya Nah, ini sebenarnya kayak prinsip biasa Ketika ada benda ditarik Maka Yang kita gunakan adalah Yang searah dengan perpindahannya Karena perpindahannya horizontal Makanya kita F yang kita pakai adalah F yang horizontal juga Yaitu F cos alpha Disini ada F sin alpha Gimana cara bedain sin sama cos? Ingat aja Cos itu digunakan ketika Gayanya itu terapit oleh sudut Misalkan disini kan ada sudut nih Sudut yang diketahuinya ya maksudnya Berarti yang terapitnya ini Kita gunakan cos Sedangkan ini sudutnya kan gak diketahuin Jadi, maksudnya gak terapit sama sudut yang alpha ini Makanya kita gunakan sin Oke, masih simple Nah, usaha bernilai negatif sama positif Usaha itu bernilai negatif ketika Gayanya itu berlawanan Dengan arah perpindahan Jadi, misalkan gayanya itu diberikan ke kanan Eh, tiba-tiba perpindahannya malah ke kiri Nah, itu disebut usaha negatif Usaha positif ya kebalikannya Nah, ini contohnya kayak gini Nah, ini ada contoh soalnya Sebuah gaya bekerja 100 Newton Membentuk sudut 30 terhadap Benda bermasa 10 kg Sehingga benda berpindah sejauh 5 meter Hitunglah usaha yang dikerjakan Ini sama aja kayak pakai rumus tadi W sama dengan F Cos alpha dikali S F nya ini 100 Cos nya itu 30 Dikali perpindahannya 5 Maka didapatkan W nya itu 433 jauh Ini masih simpel ya Nah, menghitung besara usaha dari grafik Hubungan antara gaya dan perpindahan Jadi, bisa kita tuliskan Bisa kita lihat dari gambar Besara usaha itu bisa kita hitung Dengan cara menghitung Luas daerah kurva hubungan F dan S Jadi, kalau di soal ini kan Dia berbentuknya persegi ya Jadi, rumusnya langsung aja Panjang kali lebar Atau sisi kali sisi Sedangkan kalau misalnya Di batasi oleh X2 sama X1, X2 ini Maka rumusnya ini Tinggal masukin sama Lebar Dikali panjang ini Panjangnya itu berapa Rumusnya sama Oke, masih simpel Ini sebenarnya hanya Bentar Oke, ini sebenarnya kita bisa menghitung Gaya Usaha yang diberikan oleh sebuah grafik Jadi, disini kan ada grafik Sedangkan ini ada segitiga Tapi, ke bawah Negatif Jadi, untuk mencari weight total Kalian hitung sendiri Pakai menggunakan luas Rafesium Berarti, luas Rafesium Dikurang sama luas segitiganya itu Kenapa dikurang? Karena kan dia negatif Jadi, maksudnya adalah Usaha negatif Kalian hitung sendiri Harusnya bisa Ini soalnya masih sama kayak tadi Sebenarnya Mungkin masih sama kayak tadi Yang ditanya adalah Weight Dari benda yang ada di bidang miring Nah, ini Mimin kasih contoh kasus Yang berhubungan sama dinamika gerak Jadi, kalau misalnya disini ada FG sec Maka, nanti disininya tinggal dikurang FG sec Gitu aja Oke Pakai resultan gaya yang sudah Mimin jelaskan Di video tentang dinamika gerak Masa kalian bisa Nah, kemudian kita bahas tentang energi Jadi, energi adalah sebagai kemampuan Untuk melakukan usaha Jadi, sebenarnya energi sama usaha ini Satu kesatuan Suatu benda dikatakan milik energi Jika benda tersebut dapat melakukan usaha Nah, ini ada energi kinetik Harusnya kalian sudah tahu ya Yang rumusnya setengah MV kuadrat Nah Contoh soalnya Hmm, sebenarnya ini kalian sudah tahu sih Setengah MV kuadrat di SMP Tinggal masukin rumus selesai Tapi, gak Mimin bahas Agar kalian bisa cari tahu sendiri Di materi SMP Energi potensi gravitasi yang rumus MGH Setelah sudah kalian pelajari di SMP juga Simple, di SD juga Bahkan sudah diajari Contoh soalnya Seperti biasa Langsung aja masukin MGH Kalian baca sendiri Langsung kita skip Nah, yang terbaru adalah di SMA Adalah ada energi potensial elastik Atau energi potensial pegas Rumus potensial pegas ini Sebenarnya akan kalian pelajari lebih lanjut Di materi elastisitas Kelas sebelas Yaitu EP sama dengan setengah KX kuadrat K itu adalah konstanta pegas Atau ada juga rumusnya itu Setengah FX kuadrat Eh, setengah FX kuadrat Sorry, setengah FX saja Untuk mencari Energi potensial pegas Tapi, gak tahu Guru kalian bakalan ngeluarin Enggak, karena ini kan Agak menyinggung di materi kelas sebelas Nah, jadi ini ada contohnya Sebuah pegas mempunyai konstanta Sebesar 100 Nm per meter Ketika simpangannya 5 cm Tentukan energi potensialnya Tadi kan energi potensialnya Rumusnya setengah KX kuadrat Yaudah, masukkan K-nya itu 100 X-nya itu adalah simpangannya 5 cm Karena ini dalam bentuk meter Maka, eh, cm Maka harus diubah ke meter Yaitu 0,05 0,05 kuadrat Maka didapatkan EP-nya itu 0,125 Jou Ini hubungan usaha dan energi Sama aja sih ini Kayak tadi Ini juga posisinya ini Masih sama kayak tadi Jadi, kalau di seolah yang ini kan tadi Energi kinetik itu kan Setengah MV kuadrat Tapi, ketika disuruh nyari usaha Yang diberikan oleh energi kinetik Awal dan akhir Maka, kita langsung masukin ke rumus ini Nah, setengah MVT kuadrat T itu artinya itu kecepatan akhirnya Dikurang setengah M Kecepatan awal kuadratnya Jadi, ini sama aja bisa disebut Eka akhir Dikurang Eka awal Itulah untuk mencari usahanya Ini ada soal Oke, kita bahas aja ya soal ini Sebuah kotak yang masanya 2 kg Mula-mula bergerak Pada sebuah bidang datan yang licin Dengan kecepatan 2 m per second Pada kotak tersebut Bekerja sebuah gaya F 20 N sehingga kecepatannya menjadi 8 m per second Usaha yang dilakukan oleh gaya F Usaha Ingat, usaha ini Karena ada perubahan kecepatan Maka Usaha yang kita cari disini adalah Selisih daripada energi kinetik Setengah MV2 kuadrat Kurang setengah MV1 kuadrat Masukkan 2 kg Berarti setengah dikali 2 1 dikali 8 kuadrat Dikurang 1 dikali 2 kuadrat 64 dikurang 4 Sama dengan 60 Joule Jadi usahanya itu 60 Joule Jarak yang ditempu Yaudah kan tadi W itu kan rumusnya F dikali S W nya itu 60 F nya ini 20 Dikali S S nya itu 3 meter S nya simple ya Lanjut ke next Ke slide selanjutnya Wah ini ocak-ocakan nih Oke intinya adalah Hukum kalian energi mekanik Udah kalian pelajari juga Diz SMP Yaitu Energi kinetik Energi mekanik awal Harus sama dengan Energi mekanik akhir Jadi F1 ditambah EK1 Misalkan EK2 dikali EK2 Tapi ketika soalnya itu Berbicara tentang pegas juga Maka disini tinggal ditambahin Ada EPE pegas Disini juga ditambah EPE pegas Jadi tergantung dari soalnya Nah ini Oke ini ada ilustrasi gaya Jadi ada benda di Menabrak Pegas Pegas itu kan otomatis Dia akan Apa ya Memendek lah ya Mengkompres Dan kemudian setelah terkompres Maka akan ada gaya Daripada pegas itu Mendorong Bendanya itu Balik lagi Oke Ini hanya ilustrasi biasa Nah Kemudian ada daya Daya ini adalah Kecepatan Kecepatan usaha yang dilakukan Atau besar usaha Persatuan waktu Jadi dari Usaha yang telah kalian pelajari tadi Kan udah dapet hasilnya tuh Kalau ditanya Berapakah Daya dalam lakukan 1 menit Misalkan Yaudah berarti tinggal dimasukin T nya itu 1 menit Itu 60 second Dan perlu diingat bahwa T disini harus dalam Satuan second Oke ya Ini masih materi SMP Jadi tidak perlu dibahas Lebih dalam Dan ini adalah Rangkuman yang pernah Mimin berikan Di postingan Instagram Terlihat lebih simple ya Oke Jadi kalian tinggal Rangkuman aja Dari catatan yang pernah Mimin kasih itu Di Instagram Nih tinggal catatan Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya